Assalamualaikum mana ibu di video kali ini kita akan mengerjakan tugas dari setiap penjelasan yang telah ibu berikan yang pertama tugasnya adalah tugas bahasa kita sudah membahas tentang gagasan utama dan gagasan penjelas tapi ibu lupa menjelaskan paragrafnya ini sekalian ibu jelaskan sedikit di cerita karnaval ini ya cerita karnaval terdiri dari yang namanya paragraf ini setiap masuk sikit ini, ini paragraf 1 diakhiri dengan titik paragraf 1 ini ada masuk ke dalam sikit paragraf 2 ini namanya spasi masuk ke 5 spasi paragraf 2 dimulai dari masuk sedikit dan diakhiri paragraf 2 paragraf 3 diakhiri di sini dia paragraf 4 dan paragraf 5 berarti di dalam cerita karnaval ini memiliki 5 paragraf 1 2 3 4 5 ada 5 paragrafnya sudah ibu jelaskan juga di setiap paragraf ini pasti memiliki yang namanya gagasan utama dan gagasan penjelas gagasan utama itu disebut juga dengan gagasan pokok ide pokok ataupun pokok pikiran nah biasanya gagasan pokok ide pokok atau pokok pikiran itu terdapat di setiap awal kalimat nah ataupun di akhir pokoknya dia kalau isinya umum menjelaskan secara umum itu disebut dengan gagasan utama kalau dia penjelasannya umum belum merinci itu adalah gagasan utama sedangkan kalau dia sudah terperinci itu namanya gagasan penjelas dijelaskan satu persatu misalnya kita bercerita tentang warna nah bercerita tentang warna adalah gagasan utamanya dan kalau ibu lanjutkan warna-warna tersebut adalah warna merah kuning hijau nah penjelasan dari warna itulah yang disebut dengan gagasan penjelas nah jadi kalian ibu suruh menentukan disini ya carilah di lima paragraf ini carilah kalimat gagasan utamanya carilah gagasan utamanya dan carilah gagasan penjelasnya tapi ibu gak akan kasih semua soalnya ini gak akan kasih lima-lima ibu suruh kalian mencari gagasan utama pada paragraf kedua dan gagasan penjelas pada paragraf kedua itu ya ini soalnya soalnya mencari gagasan pokok atau gagasan utama pada paragraf kedua dan mencari gagasan penjelas pada paragraf kedua berarti satu soal ini lagi soalnya ini paragraf kedua ya ibu suruh hanya paragraf kedua paragraf ke satu gak usah tiga, empat, lima juga gak usah hanya paragraf kedua aja soalnya hanya paragraf kedua soalnya sebutkan apa gagasan utamanya apa gagasan pendukungnya salin ke buku latihan tema ini yang pertama ya soal yang pertama tugas yang pertama tugas satu ini paragraf dua tuh yang ini jadi kalian suruh menentukan apa gagasan utamanya apa gagasan penjelasannya gagasan utama biasanya terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat nah itu kalau udah dapat gagasan apanya utamanya tuliskan nanti gagasan utama dari paragraf dua adalah gagasan pendukung dari paragraf dua adalah oke itu adalah tugas bahasanya kemudian lanjut ke halaman delapan kalian kerjakan ayo berlatih satu sampai lima sama juga ini disalin ke buku latihan temanya jawab di buku latihan tema jangan di LKSnya ya karena nanti pasti keci-keci ibu gak mau lagian ibu mau menilai di buku latihannya karena ibu mau lihat tulisan tangan kalian soal dicatat ini latihan selanjutnya halaman 10 sama juga ini dipindahkan ke buku latihan sebutkan rumah gadang asal daerahnya dari mana apa keunikannya ini ada nih apa yang membuat rumah gadang ini unik dibandingkan rumah-rumah lain nah ini lima aja eh empat aja empat aja ya soalnya ya ini juga soal pindahkan ke buku latihan tema selanjutnya halaman 14 menjawab pertanyaan dari sebuah teks ini ada teksnya saling membantu keberagaman ini dibaca dulu baru jawab pertanyaannya halaman 14 ini juga saling ke buku latihannya jadi semua tugas dikerjakan di buku latihan demikian tugas dari tema 1 sub tema 1 pembelajaran 1 dan 2 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati